Intro KPU Kabupaten Majalengka melibatkan tenaga 5 penyandang disabilitas pada penyortiran surat suara pilek dan pilpres tahun 2019. Para tenaga lipat, sortir dan setting surat suara akan dibagi menjadi 5 gelombang dengan melibatkan sebanyak 250 tenaga kerja dan akan bekerja dari jam 8 pagi hingga pukul 16.30 sore dengan 5 jenis surat suara. Para tenaga musiman ini akan mengerjakan penyortiran kurang lebih 1 juta surat suara selama 3 hingga 4 hari. 4 jenis surat suara lainnya akan dikerjakan warga 4 hari ke depan yang terdiri dari surat suara DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI. Untuk upah pelipatan, penyortiran, dan penyetingan, para pekerja untuk perlembarnya akan menerima upah sebesar Rp75 dipotong pajak. Perasaan ya Alhamdulillah diajak ini Pak, jadi saya senang gitu Pak. Selain kita dapat membantu pihak KPU, kita juga dapat penghasilan gitu Pak. Pertama ini kami melibatkan dari 250 pesortir lipat surat suara ada 5 orang kelompok disabilitas yang kami libatkan untuk ikut melipat menyortir surat suara. Ini memang sesuai dengan apa namanya, jadi kami ingin menyetarakan bahwa kelompok disabilitas juga sama dengan kita semuanya, maka tidak hanya kemudian dalam pencalonan gitu ya bolehkan memilih dan dipilih, tapi kemudian dalam hal-hal seperti ini juga terus kita libatkan termasuk sosialisasi yang terus-menerus kemudian kami gerakan atau semarakan kepada kelompok-kelompok disabilitas gitu. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspen di Triberata TV, Salam Triberata!